Jenderal Bintang 3 Yang mau mengundurkan diri Yang kemarin sebenarnya juga dibahas sama RDP sama Pak Mahfud Itu sebenarnya siapa sih Pak? Apakah memang benar ada isu seperti itu? Makasih Pak Sigit Tapi kan harus konfirmasi juga sama Pak Sigit Boleh dong Pak, jarang loh Pak kita bisa ketemu-temu begini ya teman-teman ya Akhirnya bertemu langsung Sama Pak Sigit Ya saya kira Pertanyaan terkait dengan Bintang 3 Saya kira saya tidak bisa jawab ya karena Yang menjelaskan bukan saya tapi yang jelas kita kompak semuanya Terkait dengan Beredarnya cat Yang jelas kita sudah sampaikan Di dalam komitmen kita Beberapa waktu yang lalu Bahwa terkait dengan judi Kita sudah sampaikan Bahwa yang namanya judi Apakah itu judi online Atau judi darat Ataupun segala macam bentuk perjudian Dan juga narkoba Termasuk Hal-hal lain yang menjadi perhatian masyarakat Saya minta untuk tidak ada lagi Khususnya masalah judi ya Judi dan judi online Karena Itu juga sudah saya perintahkan kepada seluruh Anggota Apakah itu Kapolda Kapolres Direktur Bahkan pejabat di Mabes pun Kalau nanti kita Periksa Di lapangan Masih ada Pasti saya copot Saat ini tim sedang turun Bekerja Dua hal yang kita lakukan Turun Untuk mengecek Apakah Ada keterlibatan anggota Di satu sisi Saat ini juga kita memeriksa Jaringan yang kemarin Di beberapa wilayah Ditangkap Saat ini kami kerjasama Dengan PPATK Untuk melakukan tracing Terhadap rekening-rekening yang ada Tentunya akan Semuanya nanti akan kita dapatkan Setelah mendapatkan laporan dari PPATK Dan kalau itu nanti kita dapatkan Tentunya kita akan melaksanakan Proses Penerapan pasal Pencucian ruang Sehingga kemudian Nanti bisa kita Telusuri Kemudian kita Tarik Dan tentunya terhadap Pelaku yang saat ini Mungkin melarikan diri Dan sebagainya Kita keluarkan Cekal dan red notice Sehingga tentunya Ini semuanya Supaya menjadi tuntas Dan kalau nanti kemudian Dari pelaku tersebut Disebut ada Anggota yang terlibat Tentunya kita proses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton